Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono Nga Geying, PJ Gubernur Jawa Barat, Turta Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Patali Jengkontribusi for Letal Food karena inflasi di Jawa Barat Anubuki Nga Jawul. Dinam Prona, Doni Ngarojong stabilitasi harga pangan di Jawa Barat, Salawasna Kariksa. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin Nemraken, Dina Triwulan, Opat tahun 2020, Tilu Ekonomi Jawa Barat, Tumuhu 5,15 persen, ngelewihan Triwulan, Salamemihna, Opat, 58 persen, year on year. Area inflasi Jawa Barat, Dina Maret 2024, netih 0,57 persen. B.I. Ngembohan, pengendalian inflasi pangan jadi prioritas Dina tahun 2024, Anudirojong Kubang, Indonesia Jawa Barat. 2023, bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,15 persen year on year, melampaui triwulan, sebelumnya 4,58 persen year on year, dan pertumbuhan nasional 5,04 persen year on year. Dan tentunya kita tahu bahwa semakin hari kita dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Inflasi Jawa Barat pada bulan Maret 2024 mencapai 0,51 persen, mantuman lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 0,45 persen. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono Ngecesgen apresiasi, karena inflasi di Jawa Barat anu kariksa. Tapi Dina ngageing pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Patali Jengbegin naik naik kontribusi volatile food atau komoditi pangan karena inflasi. Dina menghanjakalkan etahal dumai Jawa Barat mengurupa lumbung pangan. Bukituna Dirina Ngarojong Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Anuanyar Nyayetan Muhammad Nur, sangkan Salawasna ngariksa stabilitas harga pangan di Jawa Barat, diantaran Nga Jaga Opat K, Nyayetan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Pelancaran Distribusi, Serta Komunikasi Anu Efektif. Dirina miharap gerakan nasional pengendalian inflasi Salawasna dihangketkan. Tentunya inflasi walaupun terjaga, Pak. Karena targetnya 2,5 plus minus 1. Nasional 3,05. Tapi volatile food-nya, Pak, naik terus. Kemarin, bulan-kemarin, bulan Februari 8,47 persen. Bulan ini 10,33 persen. Dan Jawa Barat malah 11,4, Pak Bey. Jadi memang ini harus kerja keras karena Jawa Barat ini tempat lumbung pangan. Jadi seharusnya memang tidak setinggi itu. Jadi mungkin kita bersyukur karena memang pasokan beras sekarang juga sudah mencapai, cadangan pemerintah sudah mencapai 1,4 juta ton. Tentunya tidak. Saya yakin beras, cabai, ayam tidak akan naik, Pak. Tapi hari ini, Pak, luar biasa bawang merah dan bawang putih, kenaikannya luar biasa. B.J. Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin Ngebrehkin, pihak nabutu pang rojong, sarta rukun gawe jengbang Indonesia Jawa Barat, utamana ngenan analisis potensi ekonomi. Heta halte, jadi dadasar pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebahnya ngekawijakan, utamana dinas sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian, sarta teknologi informasi. Budi Hartati, Bandung TV.